Uwa,'h Apa, 我們 sampai di Indonesia? Apa? Setemu Indonesia? Apa ya? Setemu went parties Korea atau ketemu apa Apa? Koppi kapal api Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perbaiki diri Menghampiri Temu lagi bersama saya Nata Reza dan Warda Maulina Di channel kesayangan kita Nata Warda Namanya itu Cinta Sarah Neo Tugas negara dari Slim Beauty Care Oke teman-teman semuanya ikuti perjalanan kami di Korea Dan let's do the go Kita kali ini berangkat ke Korea bersama Cahaya Berkah Masya Allah Oke kita sekarang mau check in Check in Aman? Aman Ih ada mereka berdua Korea Eh itu keren banget bajunya Dari mana NY Oke teman-teman semuanya lagi nungguin ya Mungkin waktu keberangkatannya Kita belum makan kita mau makan dulu Jam berapa-berapa nanti ya? Oh iya jam 11 malam Sekarang jam 9 tapi kita baru mau makan Jam 9 kurang tapi kita mau makan Terus teman-teman pasti pernah nanya Tidak takut gemuk Oh tenang-tenang-tenang Kami ada Baymaster dari Slim Beauty Care Yang membantu menjaga berat badan Tidak bisa makan Agar tetap selalu terjaga Jadi aku bawa terus dulu ya Nih ya Aku mau nyukin Aku bawa selalu kemana-mana Nah selalu aku bawa kemana-mana nih Sekarang kita makan Sekarang kita makan Sekarang kita makan Ya Alhamdulillah kita sudah sampai di Korea Saya nama Syok Kocerocok Koc Koc Terbiasa kita spelling bareng-bareng Jongnyongko Pengambilan bagasi Bandaranya sih sama ya Kayak di Jakarta Gimana? Tadi ditahan sebentar di imigrasi Gara-gara apa? Jadi kita tadi ada Pemeriksaan khusus di imigrasi ya Korea Karena Kita berangkat kali ini kan memang grup Jadi kita pakai visa grup Sementara Wardah Kebetulan lagi gak megang visanya Nah jadi Biasalah mereka pengen sesuatu yang terbaik Kita pun pengen sesuatu yang terbaik Jadi kita ikutin prosedurnya Dan Semuanya lancar Alhamdulillah Mudah-mudahan Liburan kali ini bisa membahagiakan Karena banyak insiden yang Tidak diinginkan hari ini Oke Kayak lagi Syok kayaknya nih Jadi kita juga pengen segit cerita Mungkin teman-teman tau Harusnya Kita berangkat hari ini juga Sama Videographer kita Si Dadu Tapi kodarullahnya Visanya si Dadu gak bisa keluar Kali ini aku Coba buat Konten vlog Tapi Pakai Kamera handphone Lihat nanti hasilnya gimana Ini pada Siap-siap dulu Bongkar-bongkarin Baju-baju dinginnya Dikasih keluar Biar nanti gak ribet Ini baru sampe Udah kerja Ini istri Sayang Sayang Gimana? Kita bayang minibus lah Opa Tentang di Tentang di Tentang di Tentang ke Korea lagi Saya orang Korea Asli ya Bapak Ibu Saya omong Indonesia itu aneh Tapi tolong paham ya Tapi nanti akan saya berusaha bikin happy untuk Bapak Ibu Corona tinggal di Indonesia Selama 9 bulan untuk belajar bahasa Indonesia Di Tepuk Jadi kalau di Korea itu Lightbus aja wajib pakai seatbelt Selamat mencari Selamat mencari Selamat mencari Selamat mencari Selamat mencari Selamat mencari Oke Opa, Oma Sekarang kita lagi ada di Engseul Tower Ini katanya stasiun TV gitu ya Ya Kita sudah berada di Engseul Tower Tidak tak Allah kagir Oke ikutin keseran kita di Engseul Tower Kamu siap ya? Oke sekarang kita di atasnya, ini banyak banget gembok-gembok Ini mitosnya katanya kalo orang sama pasangannya Kalo gembok di situ katanya akan bersama selamanya Kita gak mau pake peluang gembok, pake ijad kabul Itu yang bener, betul gak? Betul Terus kita mau makan siang di korean popular dish Di sini halal, halal ya? Iya Iya lah, kita kan halal trip Korea itu kan dikenal sebagai... Negeri gingseng Iya, iya gak sih? Negeri gingsengnya gede-gede banget Makannya belum cocok Biasanya makan micin sampai sini Gak ada micin, gak ada garam Garam aja sih tapi nambah sendiri Soalnya di sini tuh katanya Akhir-akhir ini orang Korea itu lagi bener-bener ketat banget menjaga kesehatan Kesehatan tuh nomor satu juga Jadi masakan mereka tuh ke hambar gitu Mantul Sayang aku mau juga kayak gini Emang ini apa? Katanya kalo nulis nama kita di gembok ini hubungan kita bakal langsung Hehehe Sayang, sehingga gue bilang ini Kalo mau hubungan langsung itu Bukan di gembok Atau bukan di ajak pacaran Tapi kalo mau hubungan langsung Insya Allah Diajak saja semingga Karena Gembok yang paling abdol adalah ijab dan kamu Seperti yang udah aku lakukan sama kamu Nah insya Allah Kita gak cuman berkumpul di dunia Tapi nanti sampe ngapung akhirnya Allah Serganya Allah Insya Allah ya Jadi jangan pecah dan nanti Ternyata 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 Alhamdulillah kita selesai makan Dan sekarang kita mau pindah kemana? Nami Island Tadi ketemu ada boy band Boy band Korea Kayaknya baru pengen rilis Terus Sempet minta foto Terus minta video Iya yang tadi ya Tadi sempet aku kerjain sih Aku ajakin nyanyi cerut-cerut-cerut Oke yuk Ini kita, bus kita Kita ke Nami Island Kamu duluan sayang? Perjalanan dari sini ke Nami Nami ya? Nami Island 1 jam setengah Let's go Terang banget Oke kita udah sampe Ini belum Nami Island nya ya Ini kita bakal nyebrang Masa? Iya kita bakal nyebrang naik ferry katanya Kita gak tau 5 menit Ke Nami Island Kita mau naik Satu kampm seri Keberan Tendem Island Salah Terus 1〔A2 Tidak 2-0 Semuanya 1-2 Nah, sekarang kita sudah ada di atas kapal feri ya Nyeberang ke Pulau Fulah Disini suhunya sekitar 13 derajat desius Mantap Kita sudah di Namiya Island, disini Pulau Salah satu desius kita wajib kalau ke Korea Karena dari awan sebelum nyeberang naik peri aja Itu udah banyak banget bus-bus yang datangnya Dan sekarang kita mau Katanya ada kopi yang enak ke sini Sholat dulu, abis itu kita mau minum kopi yang enak Kata Bang Adit Dia bilang, karena dia udah 6 kali disini Awas loh, enak Let's do the go Oke, teman-teman semuanya Kita nemu musholah, Alhamdulillah Jadi di Korea itu Karena memang muslim sangat minoritas Jadi kita susah dapetin musholah Atau tempat ibadahnya umat muslim Jadi kita harus bisa atur waktu Ini tips botong-teman semuanya Kalau lagi traveling ke Korea Harus bisa atur waktu Agar bisa nemu tempat yang bisa untuk sholat Pada waktu untuk waktu sholat Biasanya kita nemu disini Biasanya terkondisi dengan pihak travel Mereka akan Mereka sudah paham Waktu-waktu Bagaimana kita akan melakukan sholat Yeh, yuk Ya, ya Ya, ya Sampai jumpa. 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 ini pemerintah pekerjaan dulu moto sendiri, suami yang motoin terus aku juga foto produk ini produk-produk baru dari NY fokus semangat pagi ini ya kesan-kesan kamu selama di Korea? ya selalu sih, tapi kurang kurang ya kenapa? kurang harinya ini kayak yang berasa cuma cuma hitungan 3-4 hari itu sedikit banget karena disini banyak banget hal yang harus dihikmati ini negara yang mayoritas non-muslim tapi aku suka udaranya jadi gak bau bersih pokoknya nyaman deh disini pengen balik lagi kita sempet ngeget semalam lagi makan di salah satu makanan yang mainstream ya di Jakarta punya juga jadi makanan cepat saji gitu ini mereka itu kulit api sendiri jadi selesai makan sampahnya dibawa sendiri terus di taruh gelasnya di tempat yang emang tepat gelas jadi kesadaran diri ya kesadaran diri itu dari sejak dini dan itu diatur oleh negara dan ini di pinggir jalannya tuh teman-teman bisa lihat tuh bersih banget dan sampahnya mereka kumpulin kayak gitu tuh jadi langsung diambilin sebenernya ini bisa diterapkan di negara kita asalkan warga negaranya mau patuh iya teman-teman semuanya kita selesai di Hingseng dapet orang lain sedikit nih untuk utian katanya bangun untuk perintahan tubuh di otom mil susah tidur iya ini dimakanin tubuh mil kamu puas gitu aja di otom milsengnya kita lanjut ke breadwin bakar disana ya jajanlah lagi ikutin terus ya tapi terakhir kita disana ya nah teman-teman semuanya inilah penampakan istana Gyeongbok istana raja tapi udah gak aktif lagi sebagai kerajaan jadi jadinya malah jadi museum inilah keadaannya kita panggil ke atas tapi rasanya males banget jadi sini ada apa aja ya banyak makanan katanya sih makanan salah gitu ya street culinernya lah ya wih baby of focus nih jadi sini banyak jualan makanan apa nih kita mau memilih ini ini dia buah tapi dikasih karamel gitu terima kasih terima kasih katanya kalau cemilan dalam keadaan yang raya dan raya yang gak memungkinkan untuk kita dulu boleh sampe jawab ya nah ini dia karamel udun ini apa ya ini apa ya tetep Indonesia ya wah ada aris korea ini paparazzinya nih aris korea katanya kok rapi-rapi sayang apa apa ya temui katos korea aku oke siapa apa kopi kapal api kapal api hai halo gak ada masa indonesia ya go saya minta maaf saya gak bisa buat apa yang kamu tanya apa yang terjadi dengan kamu disini oke, saya akan tinggal dengan rambut kamu selama 30 second silah ngopi belum kita ambil gambar dengan saya dan pose yang bagus di depan saya mari kita masuk datang di depan saya dan ambil gambar dengan rambut kamu kita sudah di bandara mau siap balik ke indonesia tercinta ya terimakasih buat kalian yang sudah ikuti kita balik dulu sampai ketemu di tanah air bye bye Alhamdulillah kami sudah sampai di indonesia tercinta dan Masya Allah seru banget walaupun cuma beberapa hari tapi it's okay lah ya nextnya kita udah tau nih ya pokoknya mana tempat yang paling keren ya begitulah stasi liburan kita dan berkesan sih karena memang terimakasih buat selimut tiket terimakasih untuk cahaya berkah yang sudah ya pokoknya semangat terus jangan berhenti bermimpi karena bermimpi bagian dari kehidupan kita yang salah itu bukan bermimpi tapi hujud dalam impian itu sendiri hiduplah untuk menunjukkan apa yang menjadi impian-impian kita semuanya ya semoga kita menjadi orang-orang yang pada bersyukur air kata dari istri saya ingat bahwa Allah kuasa jangan pernah bareng-bareng makhluk berhalangnya kepada Allah SWT insyaallah ya sekian dari kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaya orang-orang hahaha